Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Sebelum ibu memaparkan materi untuk hari ini Ibu akan memperkenalkan YouTube lebih dahulu Perkenalkan nama ibu Narin Alifuda Dayanti bisa dipanggil dengan ibu Nani Hari ini ibu akan menjelaskan tentang bab dua Yaitu masalah pokok ekonomi dalam sistem ekonomi Namun untuk hari ini ibu hanya akan membuat video pembelajaran Tentang masalah pokok ekonomi Jadi masalah pokok ekonomi itu dilihat dari dua sudut pandang Yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern Ada yang tahu apa sih masalah pokok ekonomi klasik itu? Masalah pokok ekonomi klasik itu masalah pokok ekonomi yang dilihat dari sudut pandang yang paling sederhana Masalah pokok ekonomi klasik itu dilihat dari sudut pandang teori Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill Masalah pokok ekonomi klasik itu dibagi menjadi tiga Yaitu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi Ada yang tahu apa sih masalah produksi itu? Iya betul Masalah produksi itu merupakan permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan produksi barang Misalnya, cara memproduksi barang, jenis barang yang akan diproduksi, pihak yang akan mengonsumsi barang, dan penggunaan sumber daya secara efisien Itu yang dimaksud dengan masalah produksi Selanjutnya, masalah distribusi Ada yang tahu apa sih masalah distribusi itu? Iya, betul Jadi, masalah distribusi itu merupakan masalah yang harus diperhatikan Apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan dapat sampai kepada konsumen dengan baik Dengan cara yang tepat Jalur distribusi ini yang terlalu panjang akan membuat harga barang menjadi lebih mahal Oleh karena itu, produsen harus memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksinya Antara lain, produsen membutuhkan sarana distribusi yang sangat memadai Sebagai contoh, untuk menyalurkan produk semen yang jumlahnya ribuan ton Tentu, produsen tidak bisa menggunakan beca sebagai alat angkut Soalnya kan berarti Kemudian, produsen harus menggunakan truk-truk besar sebagai alat pengangkutnya Itu merupakan contoh dari masalah distribusi Selanjutnya, yang ketiga Masalah konsumsi Ada yang tahu? Apa sih masalah konsumsi itu? Iya Jadi, masalah konsumsi itu berkaitan dengan pertanyaan apakah biaya dan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan Benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan Dan ada kemungkinan barang dan jasa itu tidak dapat dikonsumsi karena harganya yang terlalu mahal atau tinggi Atau barang dan jasa tersebut tidak sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan Jadi, contoh itu termasuk dari masalah konsumsi Sampai sini, ada yang belum paham? Tentang masalah pokok ekonomi klasik Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan Tentang masalah pokok ekonomi yang kedua Yaitu masalah pokok ekonomi modern Masalah pokok ekonomi modern itu terdiri dari tiga Yaitu what, how, dan form room Untuk pertama, yaitu what What itu barang dan jasa apa yang akan diproduksi Itu mereka akan buat Untuk how, how itu bagaimana barang dan jasa itu diproduksi Dan untuk form room Form room Form room itu untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi Sampai sini ada yang paham? Eh, sampai sini ada yang belum paham? Baik Ibu akan menjelaskan satu-satu Untuk yang pertama Barang dan jasa apa yang akan diproduksi Atau what Masalah what ini biasanya berkaitan dengan jenis barang dan jumlah barang yang akan diproduksi Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang tidak semua barang dapat diproduksi Produsen harus menentukan barang apa yang akan diproduksi Apakah aliran produksi makanan, pakaian, atau minuman Kemudian menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi Hal ini karena hal ini menyangkut jumlah sumber daya yang dimiliki Nah, itu merupakan perempuan dari barang dan jasa apa yang akan diproduksi Jadi, keputusan mengenai memproduksi barang harus dilakukan dengan cermat Karena produsen harus mengetahui selera dari masyarakat atau konsumen itu Untuk mengetahui selera dari masyarakat Biasanya produsen itu dapat melakukan survei pasar Terlebih dahulu produsen itu melakukan survei pasar Apa sih yang diputuskan masyarakat? Agar nanti barang atau jasa yang kita jual itu laku Kemudian, dari survei pasar tersebut Produsen juga dapat menganalisis untuk menentukan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi Jadi, kalau sudah survei Misalnya, produsen sudah survei pasar Sudah tahu apa yang dibutuhkan masyarakat Jadi, produsen nanti itu akan membuat barang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Dan akan diterima oleh masyarakat Yang dimaksud dengan web Barang dan jasa apa yang akan diproduksi Selanjutnya, yaitu yang how Bagaimana barang dan jasa itu diproduksi? Masalah how ini biasanya menyangkut efisien penggunaan faktor-faktor produksi Masalah faktor-faktor produksi ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Yang berhubungan dengan proses produksi Misalnya, bagaimana proses produksi dilakukan? Dan siapakah yang melaksanakan proses produksi tersebut? Kemudian, teknik apa yang digunakan dalam proses produksi? Serta, sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu Yang ibu sudah bilang tadi Dimaksudkan agar terjadi efisien penggunaan faktor-faktor produksi dalam proses produksi Dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana cara barang itu diproduksi Produsen perlu mempertimbangkan beberapa faktor Biasanya itu faktornya pilihan kombinasi sumber daya yang akan digunakan Kemudian, perencanaan proses produksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal Kemudian, menentukan teknologi yang digunakan Yang keempat, pertimbangan faktor eksternal Seperti harga, infalansi, dan kursi valuta asing Itu harus diperhatikan Di sini ada yang belum paham? Ya, paham ya semuanya Ibu ambil contoh ya Sebagai contoh untuk yang How ini Penggunaan sedidang, contohnya itu kayak penggunaan sedidang tanah Untuk lahan pertanian, padi harus memperhatikan bagaimana proses produksi tersebut dilakukan Apakah lebih banyak menggunakan mesin, atau pasar modal, atau padat modal, atau tenaga kerja, atau padat karya Dan bagaimana kombinasi menggunakan bibit dan pupuk yang paling optimal Itu contohnya Paham kan? Selanjutnya yang ketiga Yaitu untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi Atau form Jadi Untuk siapa sih barang atau jasa itu diproduksi? Setelah 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 Penjelasan dari How itu Dapat diambil Untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi Dan siapa yang harus menikmati? Dan apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan secara Secara Eh, didistribusikan menurut ukuran pendapat atau kelompok masyarakat Jadi produsen harus menentukan siapa yang akan menikmati barang atau jasa tersebut Apakah golongan ekonomi menengah, bawah, atau atas Untuk masalah forum ini berkaitan dengan segmen pasar Biasanya segmen pasar itu menekankan pada penentuan konsumen yang menjadi target pasar Apakah termasuk kelas atas, menengah, atau bawah Selain itu segmen pasar juga berkaitan dengan hal layak pasar Apakah pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, atau ibu rumah tangga Jadi sebelum produsen mengenalkan atau menjual barang atau jasanya Produsen itu biasanya juga melihat dulu Tujuannya dia memasarkan barang atau jasanya itu untuk siapa Misalnya untuk masyarakat ekonomi menengah, atau bawah, atau atas Tapi biasanya sih rata-rata ya Atau enggak untuk mahasiswa, ibu rumah tangga, atau bapak-bapak Jadi sebelum produsen memasarkan barang atau jasanya Mereka juga harus melihat sudut pandang forum ini Oke, apakah di sini ada yang kurang jelas? Baik, sebelum Eh, mohon sebelum ibu mengakhiri Ibu mohon maaf jika ada kalimat yang kurang mengenakan Dalam memaparkan materi untuk hari ini Kurang lebihnya ibu mohon maaf Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih